Intro Di sesi-sesi terdahulu kita sudah belajar banyak sekali tentang diri kita sendiri Berdasarkan ilmu pace ini ya teman-teman ya Jadi dari tanggal lahir, dari jam lahir yang kita input Kita bisa menghasilkan cat-cat, natal cat kita Ada luck pilar, ada annual pilar, lalu apapun data-data yang bisa kita hitung diantaranya Seperti chart structure, useful guide, macam-macam ya teman-teman Sampai auxiliary starts, bintang-bintang tambahan Ini asik-asik banget ya teman-teman Kita asik banget mengetahui tentang diri kita sendiri Tentang perjalanan, perjalanan garis besar Garis besar, tema-tema kehidupan kita Ini penting mengapa teman-teman? Karena ya kita mengenal di mana kekuatan kita Di mana kekuatan utama, refleks utama kita sebenarnya Refleks utama dari kekuatan kita dan kelemahan kita Nah jadi kita saat kita mengenal kekuatan kita Kita harus fokus di kekuatan kita Jadi kita tidak gelisah Kalau melihat orang lain sebenarnya Melihat tetangga seperti ini, seperti itu Teman lain seperti ini, seperti itu Jadi kita tidak gelisah Karena kita tahu siapa jati diri kita Kita tahu di mana kekuatan kita Kita tahu di mana kita harus ke kanan atau ke kiri Nah itu satu hal Itu bagus banget ya tentu saja Tetapi ilmu divinasi tidak berhenti di sini Ilmu divinasi tidak berhenti hanya mempelajari diri sendiri Memang dimulai dari diri sendiri Tetapi tidak berhenti di diri sendiri Mengapa teman-teman? Karena kita hidup kan tidak sendirian di dunia ini Jadi dari bangun tidur pun kita sudah berinteraksi sebenarnya Oke lah, kalau kita tinggal sendirian Kita bangun tidur, kita berinteraksi dengan semesta sebenarnya Di hari itu ya teman-teman Nah itu yang biasanya kalau di dalam ilmu-ilmu divinasi Atau metafisik itu kita kenalnya dengan istilah transit ya teman-teman Dan di Pace pun terutama di Hadetix Kita punya kalender transit ya teman-teman Jadi hari ini setiap hari kan elemennya berubah-berubah Bahkan setiap jam juga berubah-berubah ya teman-teman Nah dinamika elemen tersebut mendatangkan sesuatu energi kepada diri kita Dan kita bisa menginterpretasinya ya Menurut personal blueprint kita ya Jadi efek sebuah energi pasti berbeda-beda Ke aku berbeda, ke teman-teman berbeda Si A beda, si B beda, si C beda ya Jadi tidak mungkin generalize semuanya sama gitu ya Tidak mungkin Nah itulah yang kita sudah pelajari Nah selain transit ada lagi yang kita sebut dengan sinastri Yang kita biasa sebut dengan sinastri Sinastri itu intinya adalah keharmonisan Sinastri itu adalah keharmonisan atau hubungan antar dua pihak Bisa A dan B, C dan D dan sebagainya Aku dan kamu, kamu dan dia Nah selain sinastri, sinastri itu bisa lebih luas ya Daripada dua orang saja Sinastri bisa lebih melibatkan lebih dari dua orang ya Jadi misalnya dalam konteks keluarga Ataupun dalam konteks yang profesional ya Jadi seperti grup bisnis Nah jadi analisa ini ya Wajar ya teman-teman Kalau belajar divinasi seperti ini Entah itu pace, astrologi, apapun itu, numerologi ya Suatu saat pasti akan bertanya Seperti ini Ya aku sudah belajar banyak hal Tentang pace ini Tentang numerologi, tentang astrologi, tentang human design dan sebagainya ya teman-teman ya Nah Aku tahu tentang diriku sendiri Tentu mulai dengan discovering kita sendiri ya Ourself ya Tetapi Pada saat kita hidup di dalam dunia sehari-hari Kan banyak hal yang kita hadapi Aku dengan pasangan Aku dengan partner kerja Aku dengan keluarga Aku dengan timku Nah bagaimana ya Sering timbul pertanyaan kan teman-teman Bagaimana aku memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah aku pelajari ini Untuk kebutuhan praktis di dalam misalnya grup bisnisku Di teamworkku Ya atau di keluarga ya Aku punya anak nih misalnya ya Anaknya masih balita nih misalnya ya Atau 5 tahun atau 10 tahun ya Baru di sekolah dasar misalnya Bagaimana aku Apakah ilmu-ilmu ini bisa membantuku untuk parenting ya Dengan kepada anak-anakku gitu ya Nah yes tentu jawabannya semuanya bisa teman-teman Dan memang harus bisa ya Kalau enggak ya itu bukan sebuah ilmu sebenarnya ya teman-teman ya Harus bisa teman-teman Harus bisa diterapkan dalam hal-hal semacam itu Dalam kebutuhan-kebutuhan yang praktis seperti itu ya Nah untuk itulah sebenarnya di HDTX ini kita sudah upgrade banyak sekali fitur-fitur yang akan mendukung agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya Yaitu bagaimana dinamika hubungan aku dan kamu ya Atau aku di keluarga atau aku di tim bisnis, di grup bisnisku seperti apa di kantor dan sebagainya ya Nah mari kita lihat ya teman-teman kita ke HDTX dulu ya Nah ini di HDTX Teman-teman kita sudah memasuki tentang relationship ya teman-teman Nah jadi kita sudah mulai modul yang advance ya Nah dan untuk itulah di HDTX ini kita sudah menyiapkan bagiannya ya Kalau kemarin kita bermain-mainnya di sini ya teman-teman ya Di sini di chat pribadi, di chat personal ya Nah apapun ini kita klik di sini ya teman-teman Kemarin-kemarin kita main-mainnya di sini semua ya Jadi di sini sampai ke ini ya teman-teman di auxiliary start dan sebagainya ya Ini kalau teman-teman ingin ke tampilan yang lebih ancient silahkan ya teman-teman ya Apapun ini Nah ini yang kita elemen-elemen, ini ada 10 profiles kita dan ini ada useful guard dan sebagainya ya teman-teman ya Ada chat structure dan sebagainya ya Ini yang kemarin Nah sekarang kita pindah ke sini teman-teman Dan ini memang sebenarnya bagian yang sangat-sangat diantisipasi Sudah diantisipasi sebelumnya Sehingga kita membuat, memang kita membuat khusus menu ini, area ini ya Di HDTX Karena kita memang mau meningkatkan materi-materi di akademi kita Untuk lebih practical lagi ya teman-teman Nah ini salah satu contohnya Dan sebenarnya si Nastri ini sudah pernah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya Tetapi kita tinjau semuanya secara garis besar Baru nanti kita ulang di video-video mendatang Lebih detail lagi bagian-perbagian ya teman-teman ya Jadi di video ini aku akan memberikan gambaran secara garis besar Bagaimana kita bisa menganalisa dan terutama memanfaatkan fitur-fitur HDTX ini Untuk analisa hubungan Hubungan one by one, one on one ya Family dan juga dari segi bisnis ya Jadi ini sudah komplit banget teman-teman ya Misalnya ya ini dengan romance Nah misalnya teman-teman masukin aku pinjem nama Mr. Albert dulu Pinjem data Mr. Albert ya Ini aku pinjem nama teman-teman di sini para founders ya Jadi ini ada Mr. Albert Misalnya partner pertama kita mau cek nih ya Ini dengan Miss Chari Ini kedua dengan Miss Debbie Ketiga dengan Miss Gadis Dan keempat dengan Miss Karaniken ya Nah ini juga pertanyaannya teman-teman di group ya Nah ini kok namanya romance one on one Tetapi ini kok partnernya banyak banget ada satu sampai lima ya Yes ini bukan untuk multiple partner teman-teman Itu gak ada hubungan itu pilihan masing-masing ya teman-teman Tapi ini ini cara berpikirnya adalah point of view nya adalah dari kita sebagai counselor teman-teman ya Jadi kalau pengalaman kita nih teman-teman pengalaman aku sendiri dan teman-teman ya Kalau kedatangan klien itu kan biasanya salah satu pertanyaannya memang agak-agak lucu tetapi ini biasa banget ya Jadi ada yang bertanya aku lebih cocok sama siapa? Si A atau si B atau si C? Nah itu kan teman-teman kan Nah tentu saja itu pertanyaannya sangat wajar ya Dan sangat-sangat banyak kalau teman-teman sudah sering menerima klien ya Itu lebih dari 50% itu pertanyaannya bisa seperti itu ya temanya ya teman-teman ya Nah dengan fitur HDTX yang terbaru ini Menjawab pertanyaan seperti itu menjadi sangat-sangat asik ya Menjadi sangat-sangat dipermudah ya Dengan apa ya kita tinggal masukin datanya semua di sini Kita tinggal pilih datanya semua lalu ya sudah Kita buat sinastric chart dan kita bisa bandingkan sinastric chartnya gitu ya Sinastric chartnya pun kita bisa bandingkan Nah kita coba sekaligus ya teman-teman Kalau satu-satu kan enggak seru ya teman-teman Kita coba sekaligus banyak ini jadinya lebih seru ya Nah kita klik di sini ya di pacel sini ya teman-teman ya Kalau yang lain itu nanti analisanya berdasarkan ilmu yang lain ya Yaitu astrologi, human design dan sebagainya Kita di kelas pace kita pakai pace ya teman-teman ya Nah ini teman-teman misalnya yang tadi ya Tadi kita lihat lagi siapa ini Mr. Albert ya Ini klien kita, ini kita anggap klien kita Mr. Albert Lalu ini partner-partnernya, ini calon-calon partnernya ya Ada 1, 2, 3, sampai 4 ini ya Nah ini muncul semua Begitu teman-teman klik ini langsung muncul semua Nah ya ini asik banget kan ya teman-teman pada saat teman-teman Menganalisa ataupun pada saat dalam konteks teman-teman belajar Ya dalam saat ini teman-teman belajar ini pun menjadi asik Pengalaman belajar pun jadi akan menjadi lebih asik Seperti ini ya teman-teman ya Ini langsung keluar nih ya Ini adalah Mr. Albert dengan Miss Cari Ini ya disini ya Ini kolom paling kiri sini Lalu ada Mr. Dibandingkan kan Ini kan benar-benar nih seperti ini kan Ini antara Albert sama Cari Albert sama Miss Debbie Albert sama Miss Gadis Albert dengan Miss Niken Nah ini langsung kelihatan semua Jadi ini kita tampilkan di HDTX langsung bisa menampilkan side by side Jadi kita nggak usah bolak-balik Kalau kita bolak-balik data ya Teman-teman pernah mengalamin ya Kita sering mengalamin Aku sering mengalamin Bolak-balik data kayak gitu Akhirnya kita harus catat manual ya Akhirnya kita harus capture screen Dan kita harus buat lagi secara manual Entah itu di PowerPoint Entah itu di Word Apapun lah itu ya Nah Takes time Sampai jumpa di video selanjutnya